Fakta bahwa, Maldives atau Maladewa merupakan surga bagi travelers memang bukan isapan jempol belaka Berada di barat daya India, dengan keindahan alam berupa pulau eksotis dengan pasir putih bersih dipadu dengan birunya air laut yang jernih Membuat siapa saja langsung terhipnotis saat berada di tempat ini Jadi tidak berlebihan jika Maladewa memang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata favorit Untuk para pelancong di seluruh dunia, terutama bagi pasangan yang ingin berbulan madu Negara kecil ini dikunjungi sedikitnya sekitar 900 ribu turis setiap tahun Mereka sukses meraih banyak devisa negara dari sektor pariwisata Bahkan kesuksesannya dalam mengelola sektor pariwisata membuat pendapatan perkapitan negara ini mampu melampaui Indonesia Namun, tahukah kalian jika dibalik pesona keindahan pulau Maladewa tersebut Terdapat beberapa fakta unik yang jarang diketahui orang tentang pulau Maladewa Berikut adalah 5 fakta unik dari pulau Maladewa 1. Sekitar 99% wilayah Maladewa terdiri dari perairan Sementara sisanya daratan Secara geografi, Maladewa terdiri dari 1190 pulau karang yang membentuk 26 bubusan atau kumpulan pulau korang Yang terbagi menjadi 20 administratif dan 1 kota Tetapi, hanya sebanyak 186 pulau saja yang berpenghuni dan sekitar 80 pulau lagi yang merupakan lokasi resort 2. 100% penduduk Maladewa beragama Islam Muhammad Takurufanu Al-Awzan adalah seorang pemimpin muslim yang berhasil merebut Maladewa Yang awalnya diduduki oleh Portugis dan Inggris Kemudian saat itu beliau menjadi pemimpin negara tersebut sejak tahun 1573 Mulanya Maladewa adalah negara kesultanan Yang kemudian setelah merdeka berubah menjadi negara republik sampai saat ini Pada tahun 2019, penduduk negara ini mencapai 530 ribu jiwa Dan yang unik adalah, seluruh penduduk tersebut merupakan penganut agama Islam Dari hanya total luas wilayah 298 km persegi Ditambah dengan penduduk yang 100% beragama Islam Bisa dikatakan bahwa Maladewa merupakan negara Islam paling terkecil di dunia 3. Perekonomian Maladewa Sektor pariwisata negara Maladewa merupakan tulang punggung perekonomian di negara tersebut Namun, selain itu ekspor ikan tuna juga menjadi salah satu pendapatan penting negara ini Sekitar 90% dari seluruh produk perikanan yang diekspor Maladewa Merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan dan tuna kaleng Dengan kondisi tanah yang kurang subur, membuat hasil tanaman di negara ini sangat terbatas Hanya beberapa tanaman saja yang bisa tumbuh Hal ini menyebabkan sebagian besar makanan harus diimpor dari luar negeri Sedangkan di sektor perindustrian, Maladewa mengandalkan produk kerejinan tangan Produk makanan, pengalengan tuna, serta produksi pipa PVC 4. Akhir Pekan Bila akhir pekan sebagian besar negara di dunia adalah hari Sabtu dan Minggu Lain halnya dengan Maladewa Yang menjadi unik adalah Maladewa mempunyai akhir pekan di hari Jumat dan Sabtu 5. Setiap resort memiliki pulau sendiri Hampir seluruh resort yang ada di Maladewa memiliki pulaunya sendiri Hal ini karena pulau-pula yang ada di Maladew memang sangat kecil dan hanya dapat dipakai untuk satu resort saja Para pelancong yang akan menginap dalam satu resort dapat menjelajahi pantai milik pribadi Dan kadang tidak bisa berinteraksi dengan para penduduk lokal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!